Pemerintah Peraturan Menteri Perhubungan mengenai taksi online mulai diberlakukan dan disosialisasikan hari ini. Selama masa sosialisasi, dalam satu bulan ke depan, pengendara taksi online yang tidak mengikuti aturan akan diberi tindakan berupa teguran. Setelah mendapat penolakan keras dari para pengemudi, Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 tahun 2017 mengenai taksi online akhirnya diberlakukan dan disosialisasikan hari ini. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 tahun 2017, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi para pengemudi taksi online. Antara lain, kendaraan harus melakukan uji kelayakan kendaraan atau uji kir. Pengemudi juga harus memiliki SIM-A umum serta memasang stiker tanda taksi online di kendaraan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada seluruh pengemudi taksi online untuk memahami dan menerima perimen hub 108 tahun 2017 yang berlaku mulai hari ini. Kan peraturan itu kita buat dalam langkah memberikan kesetaraan antara taksi online dan taksi komponok. Artinya, gak mungkin salah satu itu harus menang. Sama-sama menerima dan sama-sama memberi. Gak bisa semua itu dipuaskan. Peraturan tersebut dinilai sebagai langkah untuk penyitarakan pengemudi taksi online dan taksi konvensional. Peraturan inilah yang membuat ribuan pengemudi taksi online menggelar unjuk rasa. Pasalnya, keberadaan perimen hub ini dinilai sangat merugikan mereka. Karena hampir seluruh pengemudi taksi online masih perorangan, artinya tidak masuk ke dalam sebuah wadah kooperasi seperti yang diatur dalam perimen hub. Jelas kami menolak. Kenapa kami menolak? Karena kami tidak mau mobil kami itu dipasang stiker. Artinya, dengan pemasangan stiker itu kami dibatasi pergerakan kami. Jadi kami mau kembali seperti semula. Demikian kemudian saya. Kami menolak tegas perimen hub 108. Sementara itu, selama masa sosialisasi dalam satu bulan ke depan, pengendara taksi online yang tidak mengikuti aturan akan diberi tindakan berupa teguran. Setelah masa sosialisasi berakhir, pengemudi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana ringan. Tim Liputan AINIS memberitakan. Terima kasih telah menonton!